Ads-nya itu yang berbayar masuk ke Omni Channel. Omni tahu ya, Omni itu arti kita menyebar kemana-mana ya. Ada boosting di sana, ada leveraging. Jangan lupa subscribe YouTube channel ini. Jangan lupa subscribe. Ini kita bicara tentang sembilan indikator ya, Coach. Banyak ya ternyata ya. Ada sembilan indikator. Saya kira mungkin empat atau berapa gitu. Ternyata ada sembilan loh. Ya, betul. Ya, sahabat. Sebenarnya lebih sembilan sih, cuma saya singkat. Jadi kita masih lokal-lokal, kata Mas Ilham. Lokal-lokal. Tentunya kita akan membangun ekosistem, sahabat. Nah, nanti saya akan kasih contoh yang saya lagi buat ya, sahabat. Ekosistem yang gede gitu. Kira-kira yang masing-masing provinsi buat lokal bisnis masing-masing. Yang akhirnya kira-kira se-Indonesia gitu ya. Nanti sahabat bisa lihat setahun kemudian hasilnya. Karena saya nggak mau PHP ya. Walaupun ya dengan teknik ini, teknik lokal source. Lokal source ini tentunya dipopularkan oleh Google ya. Tapi tidak terutup kemungkinan ya yang lain juga pakai juga istilahnya nih. Seperti sosial media lainnya, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn yang populer ya, sahabat ya. Youtube sendiri, tadi Instagram sudah disebut ya. Ya, Twitter ya, gitu ya. TikTok, tambah TikTok mungkin. Nah, sahabat ada sembilan indikator ya, yang kira-kira penentu kuatnya lokal bisnis. Ini masih panduan lokal source ekosistem. Minggu depan bakal menarik nih, masih langsung kita potong sebentar. Kenapa? Entrepreneur Life. Nah, udah beliau bisa ya. Jadi, Tahu Go yang saya bilang minggu kemarin ya, sahabat. Jadi, pemilik Tahu Go nanti akan bercerita bagaimana dengan teknik viral managementnya. Nah, ini menarik nih. Selain kita mengulik-mulik lokal bisnis, kita mau cerita juga sekarang penting, sahabat ya. Namanya viral management, peran dari influencer. Dan saya pun, sahabat, di lokal bisnis ini saya masukkan influencer ya. Walaupun influencer lokal, gitu. Contohnya lokal apa? Bupati setempat, gitu ya. Terus Kapolres tempat. Itu kan influencer kan? Iya, iya. Si lokal ya. Mereka kan punya pengaruh, ya. Pengaruh. Pengaruh Kapolres. Saya pernah lihat ya, Youtubenya Polda Mana gitu. Ketika di-upload, langsung view-nya banyak. Karena dalam tanda kutip, prajuritnya ya nge-view akhirnya. Karena nggak enak juga ada yang atasannya. Agak sedikit terpaksa dong, berarti. Ya, memang itu kan prajurit gitu ya. Ada perintah gitu ya. Perintah itu harus dilaksanakan dong. Akhirnya nge-view juga kan. Orang Jawa itu bilangnya apa ya? Ewopakewuh mungkin ya. Ewopakewuh ya. Betul. Karena presiden kita ya, presiden Jokowi pernah bilang itu juga. Ewopakewuh gitu ya. Jadi menuruti kata Umarok gitu. Istilahnya Umarok ya. Umarok setempat. Umarok nasional gitu. Itu kan dia-bila kan influencer kan. Jadi nggak melulu artis ya. Seleb ya. Seleb-seleb kalau tiba-tiba kena kasus, hilang lah itu semua dagangannya. Akhirnya semua unfollow kan. Banyak ya. Jadi hati-hati sahabat ya. Case-case ini ada psikologi. Ilmu psikologi aja ada case-case seperti gini. Jadi antara haters saling perang gitu ya. Ketika mereka nggak suka sesuatu langsung unfollow. Atau ketika nggak suka sesuatu dibuat hashtag di Twitter rame-rame gitu ya. Safe apa gitu ya. Iya, safe apa. Kadang-kadang nyerang siapa gitu ya. Kita masuk deh ke materi ya. Tapi nanti akan saya recap ya. Karena ada pertanyaan kemarin yang pertanyaannya itu materi kita mungkin akan datang ya sahabat ya. Kan sekarang masih dalam tahap konten marketing ya. Konten marketing secara organik gitu ya. Nanti pertanyaan kemarin dengan ads-nya itu yang berbayar masuk ke omni channel. Omni tau ya. Omni itu arti kan nyebar kemana-mana ya. Itu artinya ada boosting sana, ada leveraging. Kalau iklan kan langsung muncul di dalam satu Google kan. Kalau kita punya uang. Dan riset penting juga sahabat ya. Jadi nggak langsung iklan. Kita perlu riset juga. Begitupun dengan konten marketing yang akan kita bahas pagi ini. Kita masih dalam tahap organik ya sahabat ya. Organik. Organik artinya tanpa biaya. Ya ada biaya sih ya. Biaya wifi gitu ya. Biaya apalagi listrik ada biaya laptop punya sendiri, HP punya sendiri. Itu kan apa ya. Common sense lah ya. Jangan dihitung ya. Tapi kalau dihitung di kurusan itu dihitung sebagai running cost loh. Masih lama ya. Running costnya apa gitu. Running costnya biaya telepon per bulan. Biaya wifi per bulan. Mesti dihitung juga sih. Terus apalagi laptop ada nilai bukunya. Book value-nya bisa 0 kan. Terus update dari Windows, misalnya Windows 7 ke Windows 10 gitu kan. Itu salah satu biaya kan. Kita update. Upgrade ya. Update Windowsnya. Upgrade office-nya. Itu namanya running cost ya. Dan pasti laptop kan ada umurnya. Biasanya itu perusahaan nentuin itu umurnya fixed asset gitu ya. Big fuel ini bakal nol. Biasanya 5 tahun ya sahabat ya. Bahkan sekarang HP 1 tahun ya masih dalamnya. 1 tahun udah usang gitu ya. Iya. Usang bukan dari merek sahabat ya. Usang dari sisi storage-nya. Storage. Karena begini ya sahabat. Sekarang HP saya storage-nya udah hampir habis nih. Karena apa? Orang banyak grup WA. Banyak sekali gitu. Akhirnya menunjukkan storage kan. Video, gambar. Kita bukan dari sisi brand. Tapi dari sisi infrastrukturnya. Storage-nya. Akhirnya saya tuh upgrade. Beli yang baru yang storage-nya. 128GB yang gede kan. Biasanya kalau yang 123GB harga 5 juta ke atas ya. Biasanya ya. Biasanya. Tapi ada juga yang dibawa sih. Masih. Tapi itu. Jadi kita penting ya. Saya pikir umur memang umur dari HP itu setahun ya. Kalau mau pakai terus nggak apa-apa gitu ya. Pagi yang pelaku mikro. Jadi nggak usah apa ya. Nggak usah berkecil hati. Samping saya contoh banyak nih Mas Silam. Ada HP yang jadul banget sih. Saya kasih contoh ya. Harganya cuma Rp. 800.000. Sekarang masih saya pakai. Yang ada mahal juga ada. Ada tab juga. Terus yang di sebelah kiri ini saya agak mahal ya. Yang buat syuting ini. Karena storage cukup besar. Jadi sahabat tuh nggak perlu khawatir. Misalnya Mas Hidang gimana nih? Saya buat lokal bisnis. Ya pakai HP yang jadul bisa kok. Saya pernah coba ya. Dengan harganya cuma. Storage kecil banget sih Mas Hidang. Cuma masih bisa lah. Yang penting apa? Langganan operator-nya ada. Paket-paket 10.000 ada ya Mas Silam. Saya nggak tahu ya. Ada 10.000 ada kok. Ada ya. Bahkan 5.000 ada seminggu ya. Biasa beli soalnya. 10.000. 5.000 paket ada ya. 5 gigaan. Nggak salah. Atau berapa lah gitu. Cukup lah sahabat ya. Sahabat bisa setting Google My Business. Terus buat website yang gratisan dulu. Ya pakai Google Blogspot. Terus pakai site.google. Pakai wordpress.com. Jadi sahabat. Lokal bisnis ini pastinya berbicara Google My Business. Nanti saya akan running video. Yang kira-kira ada 9 sinyal di sana gitu ya. Jadi salah satunya ya. Sebelum saya masuk ke slide. Saya nanti login ke akun yang lain. Salah satu indikatornya adalah business signals ya. Sinal. Sinal bisnis. Sinyal ya. Iya. Ini yang nomor satu ya Coach. Iya. Nomor satu itu. Sinyalnya apa? Bisnis dan brand name. Penting ya. Setting di awal kita mesti mikirin dulu gitu. Kita kontemplasi dulu. Reset dulu. Kira-kira nama bisnisnya apa gitu. Sekali kita setting ya nggak bisa dirubah. Kita bisa add lagi. Itu mungkin udah bagus. Sekali lagi ada dual ya. Dualismo dong ya. Nama bisnis juga. Terus keyword ya. Penting sahabat ya. Ini yang pertama keyword. Tata kunci di nama bisnis. Jadi begini sahabat. Walaupun nanti di in the long run itu nggak bagus. Misalnya gini. Saya pernah lihat jual pasir putih dengan nama bisnisnya jual pasir putih. Masih lucu kan. Tapi di alam 1 Google terus. Karena dia bermain keyword gitu ya. Iya. Keyword di nama bisnis. Tapi itu in the long run nggak bagus. Kita harus pakai brand. Contohnya apa? Dapur Ilham gitu. Itu kan brand kan. Tapi bukan kata kunci kan. Bukan kata kunci yang ada di Google. Kan nggak ada di cari. Coba dapur Ilham ada nggak? Coba cek deh. Jangan ya. Kalau nggak ada berarti itu brandnya Mas Ilham. Coba saya cek ya. Dapur banyak ya. Dapur Ilham. Ada nggak dapur Ilham? Mudah-mudahan nggak ada nih. Mas Ilham bisa ambil ya. Oh ada ya? Dapur Ilham. Ilham chicken. Ini di Ponorogo Jawa Timur. Ada dapur Ilham cookies. Di Jawa Timur juga. Blitar. Terus ada dapur Kak Ilham. Di Nganju. Wah Jawa Timur semua nih. Ternyata nama Ilham banyak di Jawa Timur ya. Di Jawa Timur. Kita pakai nama lain aja ya. Bukan dapur ya. Pawon. Ya. Nama lengkap Mas Ilham ya. Nama lengkap Mas Ilham kan. Apa? Ilham. Apa? Dianta ya. Misalnya dapur Ilham Dianta. Tidak apa-apa. Beda masalah ya. Tiga kata ya. Maksimal sahabat Dianta. Jangan terlalu panjang. Misalnya dapur Ilham Dianta. Apa? Top. Ya terlalu panjang. Orang susah mengingatnya. Ini penting brand ya. Bagaimana orang ngucap. Kalau bisa satu kata. Tapi satu kata itu agak susah ya. Sahabat ya. Cukup minimal dua kata sampai tiga kata ya. Tiga kata kunci. Coba saya login dulu ya. Login ke akun satu lagi. Biar saya share sinyal-sinyal apa aja nih. Ada sembilan sinyal. Termasuk yang offline sahabat ya. Jadi ini tidak melulu digital. Tidak melulu setting Google My Business. Setting Instagram. Tapi juga masuk dari sisi silaturahimnya penting ya. Saya masukkan gitu kan. Sisi silaturahim bagaimana. Coba saya join dulu. Oke. Saya password-nya sampai hafal nih. Password-nya. Oke. Oh karena itu ya. Oke. Jadi kita masih bicara di Google My Business. Sahabat pastinya. Kalau lokal bisnis. Pastinya Google My Business. Gitu ya. Saya sudah masuk ya sahabat. Coba saya share. Saya share slide saya ya sahabatnya. Slide-nya. Oke ini dia. Oke. Sudah tampil kah? Mas Ilham. Sudah ya? Sudah ya. Sudah ya. Jadi sebelum kita beranjak ini. Sembilan sinyal ya sahabat ya. Ada silaturahim sinyal. Sinyal silaturahim sinyal. Terus ada bisnis sinyal. Sinyal bisnis. Terus ada on page. Ada on page. Ada off page. Ada review. Ada link. Ada social. Ada behavioral. Dan community. Coba saya recap ya. Biar sahabat tidak hilang arah ya. Kita masih dalam tahap content marketing. Jadi sahabat ini ada perjalanan ya. Perjalanan kira-kira. Ini pembicaraan ini sudah dari tahun kemarin sahabat. Coba saya recap. Jadi awalnya itu dari sales funneling ya. Sales funneling itu bagaimana kita berjualan. Tentunya saya pakai AIDA model ya sahabat ya. AIDA model itu model jadul banget. Saya pikir semua sales tahu lah gitu ya. Jadi A-nya attention di tahap awal. Saya sharing-sharing dulu gitu ya. Ngasih atensi ke orang bahwa saya ada gitu ya. Bahwa saya punya produk. Saya share di WA Group. Saya share di Telegram Group gitu ya. Terus saya share WAPRI juga. Terus setelah itu orang mungkin interest tertarik gitu ya. Tertarik. Ini belum ada pembelian ya. Masih tertarik. Terus desire. Desire akhirnya tertarik beneran gitu. Nanya-nanya gitu. WAPRI gitu ya. Mungkin call juga. Terakhir action. Terjadi pembelian ya sahabat ya. Nah ini untuk yang funneling. Ini saya recap dulu ya Mas Silam ya. Supaya nggak hilang arah ya. Kok bisa tiba-tiba konten marketing dengan subtopik Google My Business dengan subtopik lagi local business gitu ya. Minggu depan kita potong ya. Dengan Entrepreneur Live. Sahabat saya mau masuk. Apa namanya. Tahu go. Jadi kita perlu ada refreshing ya. Refreshing sedikit gitu ya sahabat ya. Jadi nggak hanya teori praktikalnya ada ya. Dengan bukti ya. Kira-kira kemarin teman saya dim sumnya 100 juta pertama di 3 bulan pertama. Menarik kan. Ya nanti mungkin ada 1 miliar pertama. Banyak ya. Seperti itu ya sahabat ya. Cuman sahabat dah tahu aja mungkin banyak sekali teman saya. Banyak seperti itu. Ini untuk digital marketing sales funnel yang agak modern ya sahabat. Ada awareness. Persis sama dengan idea tadi. Terus ada interest, decision, action. Tools-toolsnya pastinya ada ya. Toolsnya seperti kita nyebar advertisement, PR termasuk. Datur Rahim. PR itu kita berkunjung ke. Misalnya kemarin saya sebut. Kemarin itu berkunjung ke sekitar Rw. Yang besar ya. Terus main-main ke Karang Taruna. Saya nggak tahu. Karang Taruna mungkin ada pendaya. Terus ya di lingkungan sekitar lah ya. Terus ada interest. Interest kita kasih case studies, kasih free tools, kasih tester. Sambing kanan saya ini ya. Dengan ukuran 10 gram, yang kecil-kecil. Walaupun kita jualin 100 gram ya. Tester kan agak kecil ya sahabat ya. Dari si mini-nya kita kasih gratis. Terus kita jangan lupa kita minta testimoni sahabat. Terus ada decision. Persis sama yang di idea tadi. Decision mereka mutusin dong ya. Mutusin. Terakhir action ada pembelian. Itu kenapa kok dibentuk piramit terbalik kayak gitu coach? Karena begini ya sahabat. Nah ini menarik nih pertanyaan Mas Ilham ya. Karena begini. Ini dari volume ya. Volume. Mengapa demikian? Karena kan pertama awareness pasti kita nge-blast, nge-share ke seribu orang ya. Seribu-seribunya belum tentu mereka berminat kan. Akhirnya ke bawah makin mengkucut. Yang interest mungkin 100. Makanya kan paling ya. Makin mengecil ya. Seperti corong gitu ya. Corong air kan makin mengecil kan. Tapi semakin cepat ke bawah kan. 100. Terus decision-nya mungkin 10. Mutusin 10 nih. Udah mau beli ya. Cuman belum mau beli. Nah terakhirnya makin mengecil. Mungkin pembeli 1 loh. Jadi kita jangan terlalu jumawah. Jangan terlalu optimis. Optimis boleh. Tapi jangan terlalu optimis banget. Pokoknya seribu harus beli semua deh. Nanti stress sendiri ya. Kita perkiraan ya. Kira-kira gini. Seribu orang yang kita di atas. Kira-kira seratus berminat. Ke bawah lagi. Dan yang akan membeli kira-kira 10. Eh sorry. Yang membeli itu 10 ya. Kira-kira terus mengecil. Jadi satu ya. Satu itu syukur-syukur. Kalau bisa jadi reseller kita gitu ya. Ada pemilihan berulang. Nah itu penting ya. Tujuannya apa? Kita membentuk franchise-franchise. Yang akan bangun bisnis kita. Jadi kita gak perlu capek-capek. Nge-share setiap hari. Biar mereka yang nge-share. Dan pada gotit ya. Itu artinya. Nanti saya tunjukkan ya. Nanti saya lagi bangun ya. Satu ekosistem. Yang dengan reseller-reseller gitu ya. Dengan turunannya. Bukan MLM sih. Produk biasa gitu. Produk kesehatan. Harga yang murah banget kok. Sekitar 50 ribuan gitu ya. Saya buat reseller gitu ya. Akan saya sebar di tiap provinsi. Dan nanti saya contohin ya. Bagaimana nanti kira-kira closingnya kapan gitu ya. Pertanyaan gitu kan. Iya. Closingnya kapan gitu ya. Hati-hati sahabat ya. Masalah closing ini ya. Karena ada istilah digital marketing. Dan ada digital sales. Saya bicara digital marketing gitu ya. Jadi gak langsung sales. Nah kalau ngomong closing pastinya namanya digital sales. Digital sales tuh banyak ini ya. Banyak atribut-atribut di sana gitu ya. Ada function-function yang terlibat di sana. Seperti kita harus silaturahim yang agak ketat. Terus apalagi kasih status tiap hari. Terus menyapa tiap hari. Kalau di sisi Facebook tuh kita nanya retargeting. Atau remarketing. Itu penting nanti kita bahas di Omni Channel ya. Omni. Nah oke. Kenapa ya. Saya rikir semula. Kenapa langsung Mas Hidam kok tiba-tiba. Nah begini ya. Kita udah bahas dari tahun 2020. Jadi saya pakai marketing 5A-nya Bapak Hermon Kutajaya. Bapak marketing Indonesia. Saya sebagai acuan ya. Best practice ya istilahnya. Walaupun nanti teknik-teknik yang lain juga banyak ya. Saya pakai ini cukup bagus. Karena beliau di Indonesia gitu ya. Jadi biar sahabat paham juga. Saya gak pakai tekniknya di luar sana. Ada flywheel ya. Jadi awalnya ada nama brand attraction. Sudah kita bahas tahun lalu ya Mas Hilam ya. Nama human centric marketing ya. Tapi gini ketika orang mau. Kita kan appeal ya. Ke orang gak appeal-appear gitu ya. Ini bottleneck dimana. Dari aware ke appeal. Solusinya dengan human centric marketing. Mas Hilam masih seperti sekarang nih. Tampilannya kan dia pakai jazz gitu ya. Wangi gitu ya. Warnanya merah lagi. Nanti kan kalau merah kan begini. Cewek agak tertarik gitu ya. Sampai sana ya berbaunya. Smell. Saya tujuannya tahu Mas Hilam ya. Oke. Karena merah. Merah gitu ya. Merah menyala gitu ya. Nah Mas Hilamnya udah lengkap ya. Human centric marketing dari. Ada. Groomingnya ada gitu ya. Wangi. Terus ganteng. Pakai jazz pula. Udah menang di brand attraction ya. Nah sekarang giliran Mas Hilam di brand curiosity. Apakah orang nanya ke Mas Hilam? Nah ada pertanyaan kan. Tampilan oke. Nanya gak gitu ke Mas Hilam? Nanya Mas Hilam profesinya apa? Mas Hilam jualannya apa? Kan menarik kan. Artinya orang curious tuh dong. Ketika Mas Hilam sudah appeal. Appeal kan. Appeal tuh biasanya hubungan dengan love ya. Orang gak nanya-nanya Mas Hilam. Orang gak nanya ke Mas Hilam. Nah solusinya apa? Mas Hilam harus bangun brand curiosity. Nah kita masih dalam tahap ini sahabat ya. Bagaimana orang bangun kuriositas gitu ya. Supaya orang mau tanya jualan saya. Tanya jualan Mas Hilam. Tanya jualannya sahabat. Nah solusinya dengan konten marketing. Nah kita bahas ya. Nah selanjutnya ada brand commitment. Nanti omni channel mungkin agak jauh ya. Perlu jangan panjang. Karena dari Google My Business nanti saya bahas lagi. YouTube marketing belum Mas Hilam. TikTok marketing belum ya. Facebook marketing. Nanti selanjutnya mungkin saya email marketing dulu ya. Ada messenger marketing. Whatsapp ya. Whatsapp marketing tuh masuk. Line marketing. Line juga masuk nanti. Saya bahas juga. Sampai nanti ke linkedin marketing. Nah selanjutnya kita baru beranjak ke brand commitment ya. Masuk ke omni channel. Nanti beriklan ya. Nanti saya keluarin dana gitu. Berikan misalnya 100 ribu. Berikan di Facebook bagaimana. Berikan di Google bagaimana. Berikan di Youtube bagaimana. Bahkan nanti sampai berikan di TikTok ya. Saya teragai ini ya. Cuma nanti masih jauh ya. Terakhir brand affinity. Brand affinity ini ketika orang sudah X. Sudah terjadi pembelian ya. Orang gak mau nge-share ya sahabat Mas Hilam. Ato Kate namanya. Orang gak mau nge-share. Orang gak mau nge-like. Orang gak mau download. Ini tujuannya apa sahabat. Kita udah ada pembelian. Udah masukkan. Ngapain lagi sih Mas Hilam. Pake orang nge-share. Tujuannya buat growth. Gitu ya. Growth ya. Penting ya growth ya sahabat ya. Biar orang tahu. Walaupun orang udah beli. Share aja deh. Penting ya share. Ilmu sharing. Ilmu share itu penting banget ya. Share. Kita di komen orang. Kita di mention orang. Itu penting. Itu namanya avokasi ya sahabat ya. Kita beranjak ke. Nah ini salah satu teknik lain ya. Dari hubspot ya. Persis sama juga saya pikir. Ada strangers. Ada prospects. Istilahnya agak beda. Ada promoters. Promoters ini avokasi juga. Mereka tengahnya dikasih growth itu. Bayangkan sahabat. Growth ya. Artinya growth itu penting ya. Jadi kita gak perlu jualan. Pokoknya jualannya. Yang penting dapur saya ngebur. Ya kalau stagnan hanya flat itu ya. Bercuma dong ya. Mas Ilham ya. Takat ya. Kalau bisa growth ya. Exponential kan. Seperti gojokan exponential ya. Apalagi. Seperti great exponential. Tokopedia exponential. Jangan hanya. Apa namanya. Jangan. Kita harus yang melonjak gitu ya. Ada growthnya ya. Nah bagaimana cara growth? Tentunya dengan teknik-teknik reseller. Kita bangun franchise. Nah ini ya. Sahabat ya. Kita masuk ke topik pagi ini. Ya sorry. Ini minggu kemarin ya. Nanti saya peragakan juga ya. Ini minggu kemarin ya. Saya satukan slide-nya. Biar saya mudah aja sih. Nah dan sembilan ya. Pertama silaturahim sinyalnya. Kita harus bangun the power. Ini ada the power. Silaturahim. With Strong Personal Branding. Nah Mas Hilam udah menang nih. Personal Brandingnya. Personal Brandingnya itu seperti apa? Dari pertama wajah dulu dong ya. Tampilan. Habis wajah apa? Suara gitu ya. Habis suara apa? Habis itu apa yang kita sampaikan gitu ya. Habis itu apa yang kita sampaikan gitu ya. Ketika kita ngomong ternyata pengetahuan kita sedikit. Ya masalah juga kan. Kalau bisa belajar ya. Mas Hilam punya pengetahuan expertise di public speaking ya. Saya pikir public speaking ya. Yang paling gede ya Mas Hilam ya. Karena public speaking bahwa ini kan ada sebagai penyiar, announcer, MC. Mas Hilam mungkin punya juga ilmu jualan. Sales maksudnya. Semua orang punya ilmu jualan ya. Kita bangun itu secara offline dan online ya. Offline. Online maksudnya apa? Kita share di WhatsApp ya. Ini kan yang paling populer di Indonesia kan WhatsApp ya. Kalau di Amerika sana pakai Facebook Messenger. Kalau di Eropa kebanyakan Telegram. Kita Telegram masih agak susah ya sahabat ya. Line juga masuk ya. Line biasanya anak buddha ya, anak kuliah, line gitu. Keponakan saya itu pakai line semua gitu. Yang kuliah-kuliah. Saya WA, dibilang, om nggak terima om. Pakai line ternyata. Ya always lah. Om install dulu ya. Ada akun line. Ternyata saya harus adapt ya Mas Hilam ya. Saya harus install line ya. Untuk yang ngeponakan saya itu install Telegram juga. Untuk training install WA juga. Cuma saya nggak install WeChat ya. WeChat itu biasanya di China sana ya. Ada tau-tau top ya. Di Korea sana. Masih-masih ya. Kalau kita kebanyakan WA. Terus kedua sinyal bisnis sahabat. Nama bisnis tadi penting ya. Terus kategori penting ini. Kategori apa? Kategori itu kita harus sesuai dengan bisnis. Misalnya sahabat jual, apa ya. Ada restoran gitu ya. Ada warung ya. Warung makan. Pasti kategorinya restoran. Nanti kita tinggal lihat di suggestion Google ya. Terutama Google My Business. Jangan melenceng. Karena berpengaruh terhadap ranking kita. Ranking Google My Business. Terus keyword. Kata kunci di nama bisnis tadi. Seperti yang saya bilang tadi. Ada yang buat Google My Business jual pasir putih. Wah ini telak banget nih. Menang sih. Kalau sama satu Google. Cuma kan in the long run dalam waktu jangkanya kan nggak bagus kan. Orang lebih cenderung brand ya. Setakat ya Mas Hilam ya. Bagaimana coba brand. Kemarin saya lihat ya. Buat sepeda nih. Brand apa ya. Saya lupa. LV. Louis Vuitton. Louis Vuitton itu nggak salah. Dua tahun lalu saya lihat buat sepeda. Mau tau harganya berapa Mas Hilam buat sepeda. Louis Vuitton. Karena kekuatan brand. Mungkin di atas 50 juta. 300 juta. Ternyata ya. Nah itu apa. Kekuatan brand sahabat Louis Vuitton. LV. LV itu. Jualan apa aja pasti laku. Ketika mereka sudah strong ya. Mas Hilam punya strong branding. Ketika Mas Hilam sudah strong ya. Ketika saya sudah strong. Saya ngomong aja. Ngomong apa aja orang pasti ngikut. Iya. LV buat apa aja pasti ngikut. LV mungkin buat hand sanitizer ya. Bahkan ya waktu di awal COVID ya. Agar sedikit. Kurang aja tanah kutip ya. Waktu awal COVID. Ada satu brand di Perancis sana. Buat ini. Kantong jenazah. Mereknya. Aneh kan. Wah berat banget ya. Ini siapa yang almatung ya. Mungkin artis kali ya. Pake kantong jenazahnya. Harganya gila-gila dengan merek brand. Misalnya LV gitu ya. Itu di awal COVID saya baca tuh. Di Perancis sana. Cuman sekarang gak ada lagi beritanya. Itu penting nih sahabat ya. Kita harus bangun brand. Kalau mau ya. Kalau Mas Hilang gimana. Saya mau jualan segera nih. Mau close. Oke. Kita buat aja ininya. Google My Business 2. Satu untuk ada brandnya. Seperti Dapur Ilham apa gitu ya. Terus satu lagi. Mas Hilang buat yang jual. Apa misalnya. Jasa public speaking. Nah pelak aja gak masalah. Cuman dua gitu ya. Tujuannya kita buat. Istilahnya kita buat dua campaign ya. Kira-kira yang mana yang bagus ya. Tapi jangan di ini ya. Jangan di take down ya. Tapi Google My Business itu udah di verify Google. Artinya sahabat juga mesti siapin akun Google dua ya. Eh sorry. Bisa satu akun Google. Tapi bisa dua. Google My Business bisa ya. Nanti bisa di-crawl lagi tuh ya. Bisa. Satu akun bisa. Kita bisa buat dengan alamat yang sama. Gak masalah. Tapi bisnisnya harus beda ya. Satu dengan brandnya. Satu lagi Mas Hilang dengan. Misalnya jasa public speaking gitu ya. Itu telak banget tuh. Keworku ya. Buying keyword banget tuh. Itu orang banyak yang cari ya. Jasa apa gitu ya. Jasa AC. Apalagi. Jasa pijat. Coba sahabat cari ketiknya. Pasti ada deh gitu ya. Tapi ketika ketik dapur ilham apa. Ya mungkin sedikit ya. Karena nama ilham sedikit. Yang bisnis dapur juga mungkin agak sedikit di Sidoarjo sana. Mungkin ya. Yang ketiga on page sahabat. Jadi present of NAPW. NAPW itu name, address, phone, dan satu lagi website gitu ya. Nama bisnis kita. Adresnya harus jelas gitu ya. Phone. Phone-nya. Phone-nya mesti ada pastinya. Dan jangan lupa ya. Harus dibayar per bulan sahabat. Jangan sampai expire gitu. Karena saya sering lihat ya. Orang expire gak dijaga gitu ya. Terus di grup keluar sendiri gitu ya. Kalau di grup keluar sendiri pasti expire gitu. Lupa perpanjang gitu ya. Oke. Tiba-tiba keluar sendiri gitu. Ada tempat grup keluar semua. Nah itu pasti expire ya. Apa namanya. Nomor telepon ya. Karena gak diperpanjang gitu ya. Terus keyword in title. Kata kunci tadi ya. Kata kunci Mas Hilang jasa public speaking. Di judulnya ya. Kata kunci itu penting. By keyword. Terus keyword description. Mas Hilang punya deskripsi. Cantukan juga di title juga. Deskripsi juga ya. Pastinya di Instagram ada bio gitu ya. Apalagi di Facebook ada namanya apa namanya ya. Profile. Di Twitter namanya profile. Terus di YouTube namanya about ya. Ada about loh. Cantukan juga keyword yang kita sasar gitu ya. Terus apalagi di LinkedIn namanya description gak salah ya. Nah keempat off page. Off page itu luar ini ya. Sinyal-sinyal dari luar ya. Jadi bukan Google Matias kita. Kita dibantu oleh page lain. Contohnya directories. Directories kalau dulu ada yellow pages ya. Mas Hilang ya. Google tepuluh itu ya. Nah sekarang saya pikir ada ya. Online directories. Seperti kita menyasar lokal. Besis mereka menyediakan untuk posting gambar. Gambar posting yang jualan kita ya. Direktories juga. Seperti. Coba di Indonesia jarang ya. Kalau di luar negeri sana banyak ya directories ya. Kita jasa. Bukan jasa. Maksudnya gini. Kita. Saya belum pernah lihat sahabat ya. Direktories. Direktories maksudnya list. List bisnis gitu ya. Saya gak tau ya. Ada apa enggak. Mungkin di kementerian ada ya. Saya lupa ya. Jadi kalau bisa sebesar mungkin kita daftar ke sana. Gratis ya. Biar nanti bisnis kita tertantum di sana. Itu bentuknya. Sinyal link. Arti begini sahabat. Ketika orang masuk ke mungkin ada direktur dari kementerian perindustrian. Ada dapur ilham. Nah orang kan kepo kan. Ngeklik kan. Artinya sinyal itu. Sinyal bahwa nanti menuju ke Google My Business-nya masih ilham. Itu salah satu sinyal yang memperkuat lokal bisnis kita ya. Sahabat itu penting ya. Terus citation. Citation itu reference ya. Reference seperti link-link gitu ya. Seperti orang misalnya gini. Website-nya di link-kan ke. Kemarin ada tuh pelaku UMKM di Jawa Tengah. Jadi minta bantu saya. Nanya ya. Oh Pak Idam boleh nggak? Pak Idam link-nya dikasih di bawah. Oh boleh. Nah itu namanya citation ya. Ada referensi. Artinya nanti kan ini. Artinya pelaku UMKM itu dibantu oleh. Saya mentoring ya. Dibantu oleh coach Idam. Kasih link web saya gitu ya. Nah itu berperan sahabat ya. Itu namanya citation dan reference. Ada link back. Jadi ada back to back gitu ya. Jadi ada istilahnya outbound link dari luar gitu ya. Terus blog commenting ya. Blog commenting. Mas Hilam commenting. Orang commenting di YouTube channelnya Mas Hilam. Orang commenting. Atau Mas Hilam buat commenting sendiri. Saya sering tuh sahabat ya. Commenting di LinkedIn penting. Commenting tapi saya cantumkan link-nya. Itu penting ya. Tujuannya kita supaya dapat link dari luar sana gitu ya. Namanya off page ya. Itu penting sahabat ya. Jadi hanya enggak melulu kita. Hanya on page. Kita perlu link-link dari luar ya gitu ya. Sahabat ya. Link dari luar ya macam-macam. Tadi ada directory, citation, dan blog commenting. Terus review ya. Single review. Review quality. Pastinya review-review di Google My Business. Terus review-review di. Misalnya kita pergi di Tokopedia gitu ya. Kalau banyak bintang-bintang tuh. Quantity-nya. Kalau lebih quality. Jadi jaga juga. Terus velocity. Velocity maksudnya kecepatan kita menjawab review ya. Jadi jangan sampai sahabat ketika orang review. Dicuekin. Dijawab dong. Terima kasih Pak. Terima kasih Ibu. Artinya apa? Ada aktivitas juga kan. Jadi jangan kita ucapin terima kasih. Hati-hati sahabat ya. Ketika kita jawab agak lama. Orang. Sekarang agak sedikit serem ya. Cepet unfollow. Orang cepet unsubscribe. Orang cepet sekali untuk unfriend. Apalagi ya. Cepet banget ya. Tapi Coach. Kalau misalnya. The power of. Iya. Coach. Kalau misalnya ada review yang memang. Review dalam arti. Review-nya kesannya negatif dengan produk kita. Begitu. Apakah memang kita juga harus tanggapi. Secara detail begitu. Atau hanya cukup terima kasih saja. Atau bagaimana ya kira-kira. Karena kan memang. Tidak semuanya ya. Review itu. Berisi konten yang bisa membuat kita happy lah. Atau positif begitu. Tapi ada juga yang. Nah. Kira-kira kita harus perhatikan seperti apa sih gitu. Iya. Ini kan. Ini kan. Gimana? Iya. Ini kan juga termasuk. Apa ya. Intinya gini. Mereka memberi masukan. Dengan kata lain. Meskipun masukan itu agak tidak mengenakan di sisi kita. Misalnya nih ya. Tapi setidaknya kan mereka memberikan. Apa. Kekurangan-kekurangan yang harus kita perhatikan gitu loh. Betul. Betul. Iya. Sahabat review. Dalam ternyata kutip haters ya. Bisa review begini ya. Agak-agak sedikit. Sorry ya Mas Hidam. Produk Anda jelek. Itu saya pikir. Saya masih masuk lah ya. Tapi ketika bicara Sarah ya. Saya nggak terima juga gitu kan. Itu beda lagi ya. Itu mungkin saya umpetin ya. Kalau yang Sarah ya. Karena berpengaruh ke lingkungan gitu. Seperti kalau orang bilang. Sorry Mas Hidam. Produk Anda jelek. Oh terima kasih atas. Saya jawab langsung. Terima kasih atas saran masukannya. Mau saya kirimkan tester kah gitu kan. Jadi kita bales lagi gitu ya. Tapi kalau sampai Sarah. Lebih baik komennya kita umpetin nih sahabat ya. Kita umpetin ya. Kita umpetin atau. Tapi begini sahabat ya. Kalau review di Google Mabitsis. Biasanya sedikit ya. Karena agak susah ya. Itu biasanya kalau haters itu ada di YouTube channel gitu ya. Oh iya. Atau di. Tanpa batas gitu ya. Tanpa batas Twitter ya gitu ya. Komennya kita disable aja. Ketika orang sudah. Tiap hari hanya. Apa namanya. Gursakin dalam tanpa kutip brand kita ya. Komennya kita blok aja sahabat. Karena kita kan susah ngaturnya ya. Oke. Baik. Link. Singal link. Oke. Iya. Nanti sebelum kita lanjutkan kembali. Kita coba. Beralih ke berapa spot berikut ini ya. Kita gabung bersama dengan spot berikut ini. Baik. Nanti kita akan lanjutkan sahabat. Karena. Gak terasa nih ya. Kalau biasanya saya menit ke 30 atau 35. Ini sudah menit ke 43. Oke. Coach nanti kita akan lanjutkan kembali. Oke. Siap. Baik sahabat. Tetaplah bersama kami. Kami akan kembali setelah berapa spot berikut ini. Mungkin ada berapa indikator yang tadi. Mungkin sudah sampai 9. Saya kira belum kan? Belum. Belum-belum. Iya. Baru ke 4. Ke 4 ya. Baik. Monggo silahkan dilanjutkan. Oke. Coba tadi saya putus nih. Coba saya share lagi. Oke. Kita lanjut ya. Sebelum ada. Tadi ada pertanyaan ya. Mas Ilham. Ada 2. Atau langsung kita sampaikan aja. Oh boleh. Gak apa-apa ya. Ini jawabannya juga gak terlalu panjang mungkin. Nanti dijawab singkat saja. Ini melalui Twitter 1. Oh 2 sih. Ada 2 yang dari Twitter ya. Ad Dina Hara. Coach kalau dari step funnel tersebut hanya kita gunakan 2 atau 3 cara. Apakah itu berpengaruh. Kemudian. Ad Ferry 34. Coach minta tanggapannya apakah funnel ini sama dengan metode MLM. Jadi ada cabang ke bawah yang banyak. MLM kan biasanya branch atau cabangnya kemana-mana ya. Kaki. Silahkan kaki ya. Iya. Oke. Kaki kiri, kaki kanan ya. Karena saya pelaku juga MLM. Oke. Silahkan Coach. Semua bisnis. Semua saya hajar ya. Sampai saya buat perubahan juga gitu. Buat kluster. Semualah saya jabanin lah. Biar kita tahu ilmu sel sahabat ya. Jadi tidak perlu digital ya. Oke. Ini pertanyaannya malah sales funneling ya. Nah masalah ya. Penting ya sahabat ya. Kita kalau tidak sadar ada yang berpendapat begini ya sahabat. Oh masa sih pakai sales funneling? Ya iya dong. Setelah tidak sadar kita pakai loh. Ada atensinya. Ada interestnya. Kan bertahap kan gitu ya. Setakat ya mas ilhamnya. Orang tidak ujuk-ujuk langsung jualan kan. Ada aja beberapa kan yang ujuk-ujuk langsung jualan kemudian. Nah tadi pertanyaan pertama saya yang tidak nyatet nih. Ini ya. Saya sebutkan lagi. Sales funneling ya. Iya. Step funneling. Ada. Apakah kalau kita gunakan dua atau tiga cara saja. Apakah ini berpengaruh gitu. Bisa iya bisa enggak berpengaruh ya. Tapi biasanya sahabat ya. Kita enggak sadar loh. Sebenarnya enggak sadar kita ngelakuin ini ya. Ada atensi di awal. Mas ilham kan enggak ujuk-ujuk ngomong gitu kan. Enggak ujuk-ujuk jualan kan. Pasti mas ilham pendekatan gitu ya. Misalnya ke cewek nih. Pendekatan dulu dong gitu ya. Pendekatan yang apa. Dengan rayuan gombalnya gitu ya. Supaya terpikat kan. Ketika rayuan gombal udah kena. Akhirnya ada tadi love. Love artinya apa. Ada suka gitu ya. Terus jadi interest. Suka ada desire. Terakhir action. Action merit kan. Jadi enggak ujuk-ujuk orang mungkin. Ada juga sih beberapa yang langsung tembak. Mau merit enggak gitu ya. Berani enggak gitu sahabat. Langsung tembak gitu. Enggak berani kan. Ada juga langsung ditampar gitu kan. Pasti ada pendekatan ya. Pendekatan ke orang tua. Itu tahapnya. Saya pikir bisa-bisa fine-fine aja ya. Tadi pertanyaan tadi ya. Boleh aja. Cuma dari sisi nanti di in the long run. Dalam waktu jangka panjang enggak bagus sahabat ya. Kita langsung lompat-lompat gitu. Seperti ini sales funneling seperti slip yang pernah kita bahas ya. Sahabat ya. Mas Ilham ya. Slip itu sales funneling. Cuma dalam versi praktikal singkat. Kan ada story telling, bercerita, L-nya localization. Kita sasar persempit dulu. Terus setelah persempit berinovasi dong. Tujuan supaya growth. Misalnya, apa namanya, saset atau pouch ini. Saya desainnya berdua-dua ubah. Itu ada inovasi supaya orang enggak bosan. Saya buat varian baru. Mas Ilham kemarin, minggu kemarin itu buat topping dari dimsumnya dengan beberapa varian. Itu salah satu inovasi. Terakhir, personalization. Nah, personalization agak susah. Karena kita bangun silaturahim ya. Silaturahim dari kata silaturahim. Silaturahim merekatkan rahim. Mohon maaf. Rahim wanita gitu ya. Karena kita dalam satu rahim ya. Silaturahim. Nah, itu ya tadi ya. Bisa iya, bisa enggak ya. Tapi sebaiknya, selayaknya, best practice-nya kita harus urut ya. Yang kedua tadi pertanyaan, apakah ini seperti MLM? Beda. LMLM itu salah satu, ini kan step ya, saya buat ya. Step by step. Maksudnya, kita ada proyek. Misalnya ada proyek. Misalnya proyek bangun rumah, kan dibuat dulu fondasi gitu kan. Kan tiba-tiba genteng dulu, enggak kan. Fondasi dulu. Terus mungkin diuruk dulu tanahnya kan supaya tinggi karena banjir gitu ya. Setelah itu buat tiang-tiang panjang fondasi. Setelah itu ditembokin. Terakhir mungkin ya furnishing ya, finishing ya. Ada step-stepnya. Masalah MLM. Nah, enggak ya. Ini MLM itu mungkin nama istilahnya apa ya. MLM itu kaki-kaki banyak ya. Beda ya, saya buat ya. MLM itu bisa disandingkan dengan franchise-franchiser ya. Franchise misalnya hanya satu kaki. Artinya mereka dapat bonus hanya dalam satu step. Kalau MLM step-nya banyak ya. Kakinya ada kaki-kaki kiri, kanan, terus kiri bercabang lagi. Artinya misalnya semakin ke bawah, semakin ke atas, orang semakin kaya ya. Itu ibu-ibu memang begitu ya. MLM kan. Jadi agak beda ya, sahabat. Ini salah satu step untuk perjualan. Kalau MLM sudah masuk ke digital sales ya, saya pikir ya. Artinya kita kan dapat duit ya. Dari penjualan. Artinya kita dapat duit. Di sini ada money machine di sana. Karena di atasnya kita ada, di bawah kita ada downline gitu. Downline, iya. Saya masih ingat ini. Iya, mereka yang nonjok kita ke atas. Itu sama aja dengan franchise-franchise ya. Dengan franchise-franchise kita. Kita punya franchise-franchise, cuma MLM lebih dalam lagi, sahabat. Agak beda ya. Itu ya. Kita lanjut ya. Oke. Masih dalam ya. Iya, silahkan. Jadi itu bukan MLM. Ini hanya teknik untuk marketing ya. Kalau MLM itu sudah dalam tahap, istilahnya apa ya, teknik-teknik. Istilahnya disandingkan dengan brokerage ya. Teknik broker dengan teknik franchising ya. Franchise dengan franchisernya. LMM beda lagi. Mungkin ada teknik-teknik seperti startup ya. Ada freemium gitu ya. Kita free dulu dapat. Terus tapi akhirnya bayar gitu ya. Itu salah satu teknik juga kan. Atau teknik seperti teknik gaming gitu ya. Teknik gaming kan pakai poin-poin gitu kan. Supaya kita ngumpulin poin sebanyak-banyaknya. Itu kan candu kan jadi kan. Kita ngumpulin poin tujuannya supaya dapat boneka satu aja gitu. Padahal boneka ini ya nggak mahal-mahal-mahal kan. Capek-capek kita ngumpulin poin gitu ya. Tujuannya itu kan. Oke, itu namanya gamification ya. Untuk ngumpulin poin ya. Saya pikir teknik itu banyak dipakai di startup sekarang. Gamification. Orang ngumpulin poin, tujuannya supaya dapat free, tujuannya supaya dapat potongan. Ya, banyak ya. Teknik tadi dipakai di startup digital sekarang. Oke, tadi sudah nomor berapa ya? Nomor 4 atau 5 mungkin ya. Oke, saya cepat aja ya. Review link sinyal. Sinyal link ya. Sinyal link ini inbound anchor text. Persis sama dengan tadi. Dengan di off-page tadi. Linknya itu kita buat jangan hanya link-link terbuka lebar gitu ya. Tapi kita linknya kita tutup. Kita masking ya. Kita masking maksudnya tekniknya ada sih ya. Masking maksudnya nggak langsung HTTPS Muhammad Udamasari.com. Sorry. Kita masking di WordPress misalnya. Kita masking dengan misalnya saya pemapar digital marketing. Padahal dalamnya ada link gitu ya. Terus domain authority penting. Semakin lama domain kita, semakin web kita, Google semakin senang. Artinya kita sudah expertise kan. Karena semakin lama rumah semakin lama atau barang semakin lama semakin mahal kan. Misal barang langka gitu kan. Uang-uang lama semakin lama semakin langka. Terus apalagi misalnya semakin lama. Kalau mau beli tua semakin lama semakin dicari orang juga. Begitu pun dengan domain ya. Semakin kita cepat di domain semakin lama semakin bagus. Ada authority di sana ya. Terus linkingnya juga. Domainnya kita link juga dari sisi Pond TV. Semakin banyak semakin bagus. Ada link dari luar ya sahabat ya. Bagus. Jadi tidak hanya di internal. Dari luar kita perlu juga perlu isinya di gempur gitu ya. Di gempur. Dulu saya pernah buat dummy block. Dummy block agak curang dulu ya. Tahun-tahun 2005 saya banyak sedikit dulu. Teknik-teknik curang banyak ya. Jadi saya buat satu block sahabat. Terus saya buat dummy block. Dummy block itu block-block isinya robot ya. Dummy block itu 100 gitu ya. Tujuannya buat gempur jualan saya di tengah gitu ya. Jadi orang nggak tahu. Sebenarnya nggak boleh gitu ya. Sekarang bakal di band gitu. Jadi kita dibantu oleh direktori orang gitu ya. Kita dibantu oleh review orang. Jangan kita dibantu oleh yang kita buat sendiri sahabat. Itu nggak bagus. Saya dulu sih bisa. Sekarang saya pikir agak kurang berhasil ya. Terus sinyal sosial. Facebook like penting. Twitter follower ya. Network dari isilah di ini network ya. Di linkedin. Instagram like ya. Terus sinyal via video. Sinyal via video sinyal ya. Seperti click to rate ya. Terus mobile click ya. Mobile click to call. Dan check in. Check in maksudnya ketika orang di website. Kalau masing-masing pernah lihat ya. Isi nama dan email gitu ya. Itu penting ya. Itu namanya check in. Atau opt in gitu ya. Terus over. Over itu seperti yang saya utara kami ngelak. Kemarin ada over di baris status kan. Penawaran berlaku hanya klik di sana. Itu salah satu sinyal-sinyal. Behavioral sinyal. Artinya orang udah mau beli ini. Kira-kira gitu ya. Click to rate itu jumlah klik dibagi impression sahabat ya. Jadi impression itu berapa kali kita posting atau di iklan. Berapa kali kita tampil ya. Jadi misalnya orang nge-klik kita tampil di iklan tuh kira-kira 100 kali. Tapi yang nge-klik cuma 10 gitu ya. Jadi 10 dibagi 100 kali 100 persen. Arti berapa? Click to rate-nya 10 persen. Itu cukup bagus ya. Dari 10 yang nge-klik rugi 100 ya. Kira-kira kita dapat 10 persen. 10 persen tuh click to rate-nya. Terakhir ya sahabat ya. Community sinyal. Nah yang penting ya. Kita disebut di WA ya. Artinya kita udah punya expertise. Kita empati di grup WA. Kita selamat pagi tiap pagi ya. Terus ada trustworthy di sana. Ketika Mas Hilam sudah ada expertise. Tampilan Mas Hilam udah kece. Terus pastinya secara trust Mas Hilam jadi authority ya. Menguasai public speaking di Sidoarjo. Terus setelah itu jangan berarti di sana sahabat. Mas Hilam tuh harus adapt. Artinya belajar terus gitu ya. Supaya expertise-nya semakin nambah. Dan in the long run kita bisa growth ya. Tumbuh. Artinya kita bisa bangun bisnis-bisnis baru di kota-kota lain. Itu namanya kita bangun franchise-y. Franchise-y Mas Hilam sebagai franchisernya gitu ya. Jadi Mas Hilam tinggal duduk manis. Tinggal terima tuh. Apa namanya. Dolar-dolar dari puni-puni-dolar dari franchise-y masing-masing ya. Nanti teknik ini saya utarakan ya sahabat ya. Kita tunggu nih. Dengan teman saya. Saya mau sasar semua provinsi. Dengan komunitinya yang luas gitu ya. Kira-kira seperti apa ya. Dengan teknik lokal bisnis. Tentunya yang punya mindset juga. Act locally. Tapi think globally. Gitu ya sahabat. Jadi Sabtu depan. Sabtu depan sahabat saya. Tahu go. Bener ya? Tahu go. Dua kali ya. Menarik nih. Kita coba contoh sahabat saya itu. Saya manggilnya Berto ya. Mas Berto gitu. Usianya lebih muda dari saya sih. Jadi bagaimana teknik viral manajemennya. Jadi tekniknya bagaimana nih. Menggunakan apa? Menggunakan influencer. Kalau tidak salah dulu menggunakan ada wanita cantik yang goreng tahu ya. Orang kan menarik ya. Itu salah satu teknik viral ya. Oke baik. Terus di posting di TikTok dan segala macam gitu ya. Kira-kira gitu. Iya. Terima kasih Coach Idem. Sudah berbagi wawasan pagi hari ini ya. Tentang sembilan indikator penentu kuatnya lokal bisnis. Terima kasih sekali lagi. Salam tolak aktivitas. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax